Visata Kebun Binatang Surabaya atau KBS akan terus menawarkan pengalaman baru bagi pengunjung. Destinasi tengah kota ini akan membangun taman mini komodo yang spektakuler satu-satunya di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan harian surya Faik Nuraini. Silakan rekan Faik. Terima kasih Dekanina dan para tribun semuanya. Ini adalah kabar baik bagi para pengunjung wisata KBS Kebun Binatang Surabaya. Saat ini Kebun Binatang Surabaya yang berada di tengah kota, destinasi yang menjadi cucukan favorit warga Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, saat ini tengah mengembangkan taman mini komodo. Ya benar ini adalah bisa jadi satu-satunya taman mini komodo setaraf nasional yang ada di Indonesia di Kebun Binatang Surabaya. Yang menarik dan kenapa kita sampai menyebut sepak tulet karena taman ini berada di sekitar 1.400an meter persegi dan disinilah keunikan dari Kebun Binatang Surabaya. Selain berhasil memberiding, membiarkan komodo, satpa langka, itu sudah berhasil dikembangkan sekitar 100an lebih, 117 ekor yang saat ini berada di Kebun Binatang Surabaya. Saat ini proses sudah di finishing DED-nya, itu sudah tuntas, sudah finish, dan nanti akan ada terowongan yang membentang di bawah tanah, dan itu menyatu dengan kandang komodo. Ini yang ditunggu-tunggu banyak pengunjung karena nanti para pengunjung bisa berinteraksi dan bisa seakan-akan menyentuh karena hanya tersekat oleh pager kaca. Nah, selain itu disitu nanti ada tempat kongko di terowongan, di ruang bawah tanah, dengan kekinian gitu. Nah, sementara di atasnya, itu akan membentang jembatan yang persis di atas taman itu, sehingga para pengunjung bisa menyaksikan tidak hanya seperti saat ini. menyaksikan komodo dengan keunikannya, dengan keseharianya, memberi makan, kalau selama ini dia hanya pengunjung, itu hanya bisa menatap atau menyaksikan komodo dengan satu arah. Pada saat nanti ada taman mini komodo di Kebun Binatang Surabaya, pengunjung bisa menyaksikan dari semua arah, dari atas, dari samping, semua bisa dinikmati. Ini yang akan ditawarkan oleh KBS. Diperkirakan Nataru 2024, jadi libur Natal dan tahun baru nanti di ujung tahun, itu sudah bisa dinikmati. Saat ini sedang berproses. Kenapa KBS menekankan pada komodo? Karena KBS, Kebun Binatang Surabaya, menjadi salah satu tempat konservasi yang sukses mengembangkan komodo. Kebun Binatang Surabaya memang menjadi datariknya adalah selain taman komodo menjadi unggulan mereka, ada pohon-pohon purba yang berada di sekitar KBS. Itu yang akan digarap oleh KBS karena pohon purba ini lebih dulu ada bersama dengan KBS yang berdiri di jaman Belanda. Silahkan para tribunus, silahkan ditunggu bagaimana taman mini komodo ini bisa memberi pengalaman baru bagi para pengunjung. Silahkan, kalau sudah jadi, pada saat Nataru akan dibuka, silahkan dinikmati sendiri. Sampai Knur Aini, dari Surabaya melakukan langsung. Oke, kembali ke rekan ini. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rakan Faik Knur Aini. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.